Alhamdulillah mudah-mudahan di dalamnya tidak rusak ya Assalamualaikum semuanya kembali lagi bersama saya disini hari ini saya mau membuka box ini ya dan isinya di dalam mangga mangga harum manis dan ini belinya online ya karena di tempat saya disini ya sangat jarang banget yang ada jual mangga harum manis ini jadi majikan saya belinya online dan kemarin ini dibawa pulang sama majikan saya karena majikan saya ordernya ya dari Kuala Lumpur ya jadi sekarang saya mau membukanya kita lihat ya di dalamnya ada berapa buah waktu itu majikan saya ada bawah mangga ya dikasih sama temannya ya dan ternyata manis banget ya katanya itu mangga harum manis dan harganya lumayan lumayan agak mahal ya satu kilonya itu katanya 30 ringgit ya satu kilo itu isinya hanya sedikit dan ini majikan saya mencoba membelinya ya enggak tahu bagus atau tidak tetapi waktu itu yang dikasih temannya ya rasanya itu manis waktu itu dikasih tiga tetapi di dalamnya yang dua ya di dalamnya itu rusak teman-teman bagian luar itu bagus banget tetapi di dalamnya itu sudah agak hitam sebetulnya ini sudah agak lama ya ordernya tetapi baru kemarin sampainya ya ini buah super EA plus nah ini dia isinya kita lihat ya Oke ini dia ya di dalamnya ada lima teman-teman nah ini satu besar Insya Allah nanti ini ya buahnya bagus dan ini sudah ada mungkin terkena apa ya waktu itu dikirim ya dan ini ada lima teman-teman isinya ada lima buah dan ini majikan saya membelinya dari mana ya Hai ordernya dari Perlis ya Nah ini ada bacaannya harum manis dari Perlis jadi ini lumayan agak lama ya karena ordernya ini sebelum hari raya jadi baru sekarang sampainya ya Hai makan pastikan buah buah lembut dan wangi ditulis teman-teman dan ini nomornya ini boxnya saja yang besar isinya hanya lima teman-teman Alhamdulillah mudah-mudahan di dalamnya tidak rusak ya Nah ini sudah agak lembut mungkin terkena itu ya waktu pengirimannya ini sudah agak ya kayak yang kena jatuh begitu ya ini wanginya wangi banget ya teman-teman dan ini satu kilonya 30 ringgit tetapi kalau di kedai buah ya sangat jarang sekali ya ada orang yang menjual ini mangga harum manis ini adanya yang mangga yang lainnya kalau mangga yang lainnya banyak banget dan harganya agak murah ya dan waktu itu saya juga beli teman-teman nah waktu itu saya juga beli mangga ini ya ini sudah masa saya sudah menyimpannya di kulkas kalau ini satu ini saya sudah lupa ya harganya ini besar banget ya copot ini besar banget dan ini juga lumayan manis tetapi yang harum manis ini manganya lebih manis kalau ini manis juga tetapi masih kalah dengan mangga yang ini ya teman-teman Oke ini belum masak lagi ya ini tunggu dulu mungkin dua hari lagi ini manganya sudah masak-masak saya mau simpan di sini dulu ini tunggu masak dulu baru dimakan kalau ini saya simpan di kulkas karena ini sudah cukup masa belum mau makan jadi saya menyimpannya di kulkas teman-teman ini dia manganya Oke semuanya sekarang saya lanjut mau masak-masak daging itik ataupun daging bebek karena majikan saya teringin makan daging bebek dan cara dan resepnya sudah ada di video sebelumnya cara masaknya tidak beda jauh ya dan bumbunya juga simpel memakai bawang putih jahe lengkuas dan juga penyedap yang lainnya ini jahenya saya pakai sedikit aja ini kenapa memakai jahe agar nanti titiknya itu tidak terlalu amis jadinya ya jadi harus memakai jahe dan juga sedikit lengkuas ini keran airnya sudah bocor lagi teman-teman sudah berapa kali saya ganti sudah bocor lagi sekarang saya mau memotong bumbunya terlebih dahulu nah ini jahenya saya potong nipis seperti ini dan ini lengkuas saya ini juga saya potong nipis potong nipis seperti ini ataupun sesuaikan selera ya dan bawang putihnya saya getrek aja oke ini bumbunya sudah siap oke ini daging itiknya ya yang mau saya masak ini sudah saya potong dan dicuci bersih ya dan ini semua ini harganya hanya 10 ringgit aja ya teman-teman segini ini dan saya memotongnya seperti ini aja ini banyak dagingnya ya dan bagian kepala dan juga leher itu sudah gak ada ya jadi ini saya belinya sudah bagian daging semua ya ini 10 ringgit aja segini ini kurang lebih 1 ekor itik ataupun 1 ekor bebek dan ini ada telur telur yang sudah direbus dan saya sudah perap memakai kicap ABC dan juga kicap soya cair ya dan kebetulan saya juga punya telur puyuh seperti ini jadi sekalian saya masak juga ya ini telur ayamnya pertama goreng dulu bumbunya ya bawang putih, jahe, dan juga lengkuas nah ini bumbunya sudah sudah wangi kemudian masukkan bagian itiknya selamat menikmati selamat menikmati ini biarkan dagingnya pesat dulu ya karena balikan nanti agak ada airnya nah ini dagingnya sudah mulai pesat ya seperti ini kemudian masukkan sos tiram saya mau makan sos tiram ini ya masukkan cukupnya aja kemudian minyak hijau kemudian minyak hijau keputuknya kemudian lada bibuk keputuknya juga dan juga tambahkan penyedap ya saya memakai penyedap cukup rasa ataupun penyedap yang lainnya ya yang rasa ayam juga boleh ini setutupnya aja ditambahkan sedikit gula jika perlu ya kalau yang tidak suka manis tidak usah menambahkan gula karena sos tiramnya sudah manis ya hari ini saya menambahkan gula nah ini sudah pecah minyak ya sudah banyak minyaknya ya minyak dari kulit tipiknya ya dan ini sos perlakan telurnya ya saya juga tuang ke sini karena ini sudah ada picap manis ya ataupun picap pekat untuk mempercantik warnanya aja dan juga saya sudah menambahkan picap nasin oke ini sosnya sudah ini agak pekat ya biasanya saya tidak langsung menambahkan air ya saya menunggu sosnya pekat dulu baru saya menambahkan air karena kalau menunggu sosnya pekat dulu itu sosnya ya sudah menyerap ke dagingnya tapi jangan salah ini masih belum masak lagi oke kemudian tambahkan air secukupnya ini kalau masak itik seperti ini ya beda orang beda cara ya tetapi kalau cara saya saya masak seperti ini ini airnya saya memakai menutupi dagingnya ya karena ini masaknya agak lama ya ya tidak begitu lama banget tetapi kalau hanya masaknya sebentar dagingnya itu tidak cukup lembut ya dan ini kalau sosnya kurang hitam kalian boleh menambahkan cicak pekat ya nah setelah ditambahkan air begini ya telurnya akan saya masukkan nah ini tinggal tunggu sampai betul-betul masak dagingnya ya dan juga empuk nah sekarang airnya sudah mendidih nah sekarang airnya sudah mendidih jika ingin dagingnya cepat empuk dan cepat masak kita tutup kuahlinya dan tinggal tunggu memakai api kecil aja ya masaknya tunggu sampai kuahnya itu pekat dan daging itiknya betul-betul empuk oke saya akan kembali setelah daging itiknya masak oke semuanya ini daging itiknya sudah masak ya dan dagingnya sudah cukup empuk betul-betul empuk dan rasanya enak banget nih sudah boleh ditusuk ya karena hari ini saya teringin kuahnya agak banyak ini kuahnya sudah pekat seperti ini ini enak banget sudah ya tetapi jangan lupa sebelum kita mengangkatnya kita cek dengan rasanya dulu ya kalau sudah pas dengan selera kita matikan api dan siap disajikan oke semuanya ini ya ya hasilnya daging itik yang saya masak hari ini ini ya dan ini mau saya simpan di microwave ya karena waktu makan malamnya masih kurang satu jam ya nanti saya mau sayur dan juga masak nasi dulu kenapa ini mau saya simpan di microwave karena kalau disimpan di microwave daging ini akan tetap panas tetapi kalau kita menyimpannya di meja begitu saja daging ini akan dingin dan juga kuahnya juga akan dingin teman-teman jadi kita harus menyimpannya di microwave agar tetap panas walaupun tidak sepanas yang baru diangkat dari kuali teman-teman oke itu dia ya masakan saya hari ini masakan sederhana semoga kita masih bisa bertemu di lain kesempatan dan di lain waktu dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya jumpa lagi di next video assalamualaikum selamat menikmati